Kita lanjutkan konektri siksi malam ini Pemirsa. Aksi heroik menyelamatkan dari aksi pembegalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV milik warga. Korban merupakan seorang perempuan ojek daring sempat melakukan perlawanan dengan merebut senjata tajam yang dibawa kedua pelaku begal. Aksi pembegalan terhadap ojol perempuan itu terekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalan Raya Sektor 5, Perumahan Pondok Umu Permai, Kelurahan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi minggu dini hari 26 Juli 2020. Terlihat dua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghentikan laju kendaraan korban. Bahkan salah satu pelaku berusaha merampas harta benda korban dengan menggunakan senjata tajam celurit. Namun usaha pelaku gagal, lantaran korban berani melawan hingga berhasil mengambil celurit dari tangan pelaku yang akhirnya kedua pelaku kabur. Sayangnya hingga saat ini korban belum melaporkan ke polisi terkait aksi pembegalan itu. Peristiwanya itu jam 2.05 menit. Jadi pas di sini kan emang lalu 24 jam ya. 24 jam di sini. Saya pikir juga ada suara-suara itu, saya pikir suara anak-anak muda. Ternyata setelah ada yang teriak tembak, tembak. Saya baru keluar pak. Saya keluarnya juga pelan-pelan. Ngerinya itu ada tembak beneran. Setelah saya keluar, lihat korban berani di bawah udah jatuh. Begalnya pas begalnya udah keluar, udah jalan. Jadi saya sendiri nggak melihat begalnya. Tapi begitu saya lihat CCTV, kejadiannya seperti ada di video ini.